Dalam rangka kunjungan kerja Gubernur Sumbar kali ini ke kelompok tani yang ada di Solo untuk memantau perkembangan pertanian di Sumatera Barat. Di samping itu juga pemerintah mengalokasikan 10% APBD Sumbar untuk mendongkrak sektor pertanian, yaitu pertanian organik yang ada di Sumbar. Hal ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menekan biaya produksi yang tinggi. Dikarenakan selama ini cukup membebani petani di segi biaya produksi. Pengembangan pertanian organik di wilayah Sumbar bertujuan untuk dapat memudahkan petani di segi biaya produksi dan dapat menambah pendapatan petani ke depannya. Gubernur Sumbar Mahyaldi menyampaikan pengembangan pertanian organik ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk dapat dikembangkan di setiap kelompok tani yang ada di wilayah Sumatera Barat. Agar masyarakat Sumbar bisa menikmati dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi yang dihasilkan petani tanpa menggunakan bahan-bahan kimia, sehingga petani dapat menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Kelompok tani organik yang tersebar di Sumatera Barat terdapat sebanyak 42 kelompok yang akan mengembangkan pertanian organik ke depannya. Banyak hal yang kita berikan untuk pertemuan dan pertemuan organik ini. Yang pertama sekali pasar. Jadi tadi kita sampaikan bahwasannya kita sudah menginstruksikan kepada seluruh pegawai Mikrobi Sumatera Barat dan juga kita harapkan juga di kabupaten kota. Yang pertama sekali adalah pintu yang punya struktur di pemerintahan, konsumsi mereka adalah beras organik dan kemudian juga produk-produk organik. Dan kemudian mereka untuk suksesan produksi mereka, maka tadi ada penampingan dari segi penyuluhan, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan kepada mereka, kemudian juga menghidupkan organisasi daripada organik atau petani organik ini, sehingga ke depan ada keterjaminan produk-produk organik ini. Dari Solo, Sumatera Barat, Tim Liputan INews melaporkan.